hai oke bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh Halo teman-teman anda berada kembali di baju masyarakat semoga kita selalu dalam kebaikan dan kebaikan selalu menjati kita semua amin yang lain oke kawan-kawan Alhamdulillah kembali lagi maaf ya bersama untuk berbagi informasi tentang pelaksanaan CPNS daun 2019 ini yang mana kini sedang memasuki masa pengumuman dimana masa pengumuman ini ini sedang kita tunggu kurang lebih ya 36 jam kedepan kita kawan-kawan ya karena pengumuman CPNS informasi tahun ini akan digunakan secara centak pada tanggal 30 Oktober 2020 ini jadi untuk kawan-kawan yang sudah sekian lama berusaha dan berdoa sedang mengarahkan segala kemampuan untuk mengatakan cita-cita yang menjadi abid negara sebelumnya dikatakan Pak Admin PKN ini tinggal menunggu waktu kita maksimalkan lagi dengan doa kita semoga segala sesuatunya berjalan dengan lancar kita amin dan sebelumnya kita atau maki beritakan di video sebelumnya silahkan kawan cacing lagi video maki sebelumnya terkait dengan jadwal pengumuman CPNS bahwa nanti pengumuman itu akan tetap dilaksanakan pada tanggal 30 Oktober ya sekarang kita sudah masuk ke tanggal 28 besok 29 berarti kurang lebih dua hari lagi atau 36 jam lebih tepatnya kawan-kawan Oke kawan-kawan di masa bagaimana yang maki beritakan di jadwal ini bahwa disini nanti setelah pengumuman itu ada masa sangka masa sangka khas SKB ini yaitu pada tanggal 1-3 November 2020 hari ini dilakukan jika adanya ketidak ada sesuatu yang memisahkan human error nah seperti misalkan adanya sebagai pendidik yang terlihat terdeteksi saat pengaprodan yang menjadikan kawan-kawan tidak lulus gitu karena tidak terbaca gitu karena kalah dengan yang tidak punya cerdik gitu nah maka masa sangka ini bisa kita gunakan nah dan sultan ini gimana akan berbagi kepada kawan-kawan bagaimana caranya kita untuk menyanggah hasil pengumuman ini yang tentunya ini dilakukan secara online kita kumpulnya tidak mungkin kita harus datang kesana akan mengingat adanya wabah COVID-19 ini baik untuk mempercayai tujuan sujudi kopiknya caranya kawan-kawan nanti ini di tanggal 31-3 November itu kan ada masa sanggah nih masa sanggah ini diperuntukkan untuk kawan-kawan yang seharusnya lolos tapi kan adanya human error ataupun misalkan saat penguploadannya kawan-kawan tidak terdeteksi dikira sudah memang upload untuk khusus untuk masjid Tenggaguru ya misalkan sudah kawan-kawan upload format serdik yang memiliki serdik karena sebelumnya kita ketahui bahwa mereka yang memiliki serdik itu kan nilainya langsung sempurna ya jadi sekalipun yang juara 123 nilainya besar nih 12 dan kawan-kawan ada di urutan yang ketiga namun kawan-kawan memiliki serdik ya sertifikat pendidik itu nah maka kawan-kawan berhak menjadi juara kita nggak dihaun susun informasi guru gitu jadi sekalipun nilai nomor 1-2 ini sudah di atas kawan-kawan yang nomor tiga kebun kawan-kawan nomor sedi tiga memiliki serdik maka otomatis kawan-kawan yang lolos nanti ya menjadi SNPT tahun 2020 sini lama ternyata di hasil pengumuman ini kawan-kawan tidak terdeteksi untuk mengapa kau kan sudah memiliki serdik nah maka masa sanggah ini bisa kita tidak gunakan gitu kawan-kawan yang untuk diantara untuk seperti ini karena dikhawatirkan kawan-kawan saat mengupload ini pada saat sistemnya error ataupun misalkan jaringan yang kawan-kawan miliki dikira sudah mengupload kebukaan kan lupa gitu ya kawan-kawan terjadi sesuai tidak terjadi kesalahan gitu karena tidak sistem tidak membaca gitu maka kawan-kawan ini bisa gunakan caranya juga gimana tentu kawan-kawan nanti masuk ke SSCN bkn.id login dengan akun dan password yang kawan-kawan miliki setelah itu nanti nih di sini ada keterangan bahwa masa sanggah akan berakhir tanggal 3 November dapatnya pukul 23 sampai jatuh 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 0 ya kurang lebihnya ajukan sanggah yang anda sebelum tanggal sebut gitu apa saja yang bisa enggak ini disini diantaranya adalah perihal sanggah nih perihal sanggah ini aduh kepala saya bisa ya ini dia tetap akan nilai SKB ini bisa dipilih nanti kawan-kawan juga bisa aja kemudian metode SKB yang digunakan apa apakah cat atau penuh ha gitu alasan sanggah apa tulis disini misalkan serpikat pendidik yang kawan-kawan kawan-kawan miliki yang sudah seharusnya dilampiakan terbaca tidak dilampiakan boleh tulis disini nah gitu kawan-kawan atau terjadi kesalahan penjumlahan misalkan misalkan kalau terjadi itu ya kawan-kawan ya sedikit kesekali kemungkinannya itu seperti itu lalu bukti sanggah aja nih dipasukin di-upload juga formatnya itu 100-2002 baiknya di cus payah kemudian langsung dikirim nah itu dia kawan-kawan ya kalau memang kawan-kawan sehatnya tidak terbaca atau hal lainnya misalkan banyaklah pokoknya apapun yang akan kawan-kawan sehatnya silahkan luka disini nah ini dia jadi nanti itu ada nilai SKBC ada nilai SKB non cat misalkan nilai SKB catnya misalkan kawan-kawan seharusnya 5 200 atau misalkan 400 namun ternyata di saat ini fase pengumuman atau tercatat 300 misalkan ya bisa nanti dilampirkan juga hasilnya misalkan dilihat dari screenshot kalau mau dipayangnya dia pakai screenshot nilai streaming yang ada di YouTube BKN gitu kan sebagaimana kita ketahui bahwa untuk SCB CPNS.ini nilainya bisa kita pantau di YouTube yang akan disajikan secara online dan disajikan oleh semua pihak itu untuk memaksimalkan transparansi dari BKN ini kita gangguan ya itu tinggal kita cenggah aja nih nilainya di screenshot langsung di upload misalkan kalau jadi seperti itu namun sangat sedikit sekali kemungkinan atau hal lain yang akan kawan-kawan sanggah silahkan pokoknya isi disini dengan terlebih dahulu login dengan akun dan password yang memiliki oleh kawan-kawan akhirkan barangkali itu saja saya dulunya bisa dikandalkan persahabatan ini mudah-mudahan bisa bermanfaat oleh kawan-kawan semua kawan-kawan disamping kita memaksimalkan usaha dan doa agar kawan-kawan juga tidak lupa untuk ya memaksimalkan doa kita waksinnya mudah-mudahan nanti Allah sementara pemerikannya terbaiknya untuk kita kita berdoa semoga pada proses pelaksanaan nanti pengumumannya nanti berjalan dengan lancar dan kita yang sudah nyatakan lolos juga berjalan lancar semuanya tidak ada kendala apapun dan kita diberdoa kepada Allah sementara semoga pada saat pemberkasan secara online karena pemberkasan yang akan lakukan tahun ini dan secara online itu kemudian agar berjalan dengan lancar juga amin kita kawan-kawan ya pokoknya silakan kawan-kawan maksimalkan usahanya maksimalkan doanya gitu maksudnya mudah-mudahan Allah berikan yang terbaiknya untuk kita dan untuk kawan-kawan tidak akan lolos nanti agar tetap rendah hadiri dan hati jangan sumbong karena Allah tidak suhu Allah tidak suka semua orang yang sumbong tetap berbuat baik dan jangan lupa bersyukur kepada Allah bersyukur kepada orang yang terlibat dalam perjuangan kita kepada ibu kita semuanya pokoknya didatangi orang yang telah mendoakan kita dan juga orang-orang telah memberikan ulasan tambahan pengetahuan kepada kita agar kita ingin menyeberkah dan makin doakan semua orang menjadi asin penis yang amanah gitu yang bisa mengabdi kepada negeri sepenuh hati jangan karena adanya dua rupiah semata gitu ya pokoknya kita utamakan pelayanan karena kita adalah pengabdi masyarakat ya pelayan masyarakat bukan dan rajanya gitu jangan sumbong tetap pokoknya kita harus dihambal gitu ya aku ngomenteng-ngomenteng tinggal nintik-ngomenteng siya next saling memulai bergaduh